Intro Selamat datang di BINUS University. Sesi ini merupakan sesi online untuk membantu menjelaskan tentang BINUS International. Semoga orang tua atau calon mahasiswa dapat lebih memahami dan lebih mengerti seperti apa BINUS International dan dapat menjadi pertimbangan. Terima kasih juga untuk memilih BINUS University sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Saya akan mulai dengan penjelasan sekilas tentang survei yang dikeluarkan oleh Deloitte 2019. Kenapa ini penting buat kita semua? Karena survei ini jadi salah satu landasan juga ketika kita di BINUS International membangun pendekatan-pendekatan kita di dalam sistem pendidikan yang kita terapkan. Jadi kalau kita bisa melihat banyak hal yang dulunya, yang saat ini penting, yang dulunya sekarang tidak lagi penting. Sebagai dasar buat kita menentukan sistem belajar, di jamannya saya, mungkin di jamannya para orang tua, akan sangat berbeda ketika kita belajar dahulu dengan pola classroom yang seperti satu arah. Anak-anak milenial saat ini tidak akan menyukai pola-pola belajar seperti itu. Mereka akan menyukai pola-pola yang lebih banyak ke analytical thinking, lebih ke active learning, karena itu merupakan skill-skill yang akan dibutuhkan ke depan. Yang kita bangun di BINUS International banyak case di mana membuat mahasiswa itu betah, senang, menikmati, merasa tertantang, menyukai proses belajar. Saya punya banyak case misalnya, biasa ngajar block mode dari jam 8 sampai jam 4 sore, mungkin semua orang berpikir, oh jam 4 mahasiswa sudah akan, oh capek, lelah. Tapi di BINUS International ternyata biasa saya ngajar sampai jam 4, normal. Saya keluar sampai jam 6, sampai jam 8, kadang-kadang masih ada mahasiswa yang tetap di kelas belajar. Kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak milenial bisa menikmati proses belajar yang kesannya panjang, melelahkan, tetapi bagi mereka itu sesuatu yang happy. BINUS International bagian dari BINUS Group yang kita sudah 38 tahun di Indonesia, ini sekilas tentang kampus yang ada di BINUS. Kita mulai di Kemanggisan dan Senayan, salah satu area yang memang khusus menangani untuk BINUS International. Kita ada kampus di Senayan, sebelah Senayan City, kita sebutnya JWC, kampus JWC. Dan yang ada di BINUS FX, yang ada di lantai 6 FX. Kalau Bapak-Ibu aware dengan peringkat dunia, BINUS satu-satunya universitas di Indonesia yang swasta, yang bisa berhasil masuk ke peringkat 1000 dunia, di peringkat 800-an. Di Asia kita peringkat 234, dan di Indonesia kita peringkat 7. Satu hal yang penting yang perlu diingat adalah ranking ini adalah rankingnya BINUS secara keseluruhan. Dengan sadar, BINUS yang dengan kualitas yang luar biasa ini membuat satu program unggulan. Memilih program-program yang memang jadi keunggulan kita, jadi salah satu titik untuk kita memberikan pelayanan yang lebih spesial, yang kita sebut program internasional. Munculnya program internasional memang yang secara nasional, semua programnya yang sudah akreditasi A, semua program memang kita tahu kita yang terbaik di Indonesia. Makanya kita membangun program-program internasional dengan kerjasama lebih dari 20 universitas top dunia untuk double degree. Beberapa kampus mungkin bisa membangun 1-2 kerjasama, sudah akan bangga. Tapi di BINUS internasional kita punya lebih dari 20 double degree dari beberapa universitas, bahkan dalam peringkat 100 dunia, yang mana mereka melihat kualitas kita sudah impair, sudah setara, sudah sejalan dengan mereka, sehingga mereka bersedia untuk double degree dengan BINUS internasional. Salah satu contoh nyata, misalnya untuk computer science, BINUS salah satu yang terbaik di Asia. Di Indonesia kita peringkat 4, kalau berdasarkan QS untuk computer science dan business information system. Dari situ kita bisa bangun double degree dengan Nottingham, kita bisa bangun double degree dengan QUT yang ada di Australia, kita bisa bangun dengan RMIT. Banyak contoh lain yang menunjukkan kalau memang BINUS sangat spesial, sangat khusus memikirkan program internasional ini. Ini tadi gambaran yang saya jelaskan, BINUS peringkat 7 di Indonesia, dan semua program kita memang sudah terakreditasi, khususnya yang bisnis kita di AACSB. Perlu diingat, mungkin BINUS internasional memang kita jaga mahasiswa kita sekitar 300-an tiap tahun. Kita kecil, proses pelayanan yang sangat spesial, classroom yang sangat kecil, tetapi kita juga bagian dari komunitas besar, kita bagian dari komunitas BINUS yang luar biasa, sehingga banyak kelebihan ketika masuk gabung ke BINUS internasional, mereka akan menjalani proses perkuliahan, pembelajaran dengan sangat spesial, dengan eksklusif. Tetapi ketika mereka, in term of networking, mereka akan masuk ke dalam komunitas jaringan yang luar biasa. Jadi, dua alasan utama, hampir semua orang tua dan semua mahasiswa ketika memilih BINUS internasional, pertama pasti alasan quality. Kita berani yakin ini adalah kampus terbaik yang ada di Indonesia. Yang kedua, pasti karena networking. Semua orang tua berharap akan mendapatkan jaringan yang baik ketika ingin memulai usaha, memulai bisnis. Dengan posisi BINUS internasional yang memang kita memprioritaskan untuk masyarakat menengah ke atas, sehingga secara tidak sadar komunitas yang ada di dalam kelas cukup terfilter dan sangat membuka peluang untuk networking di masa yang akan datang. Saat ini kita di BINUS internasional punya computer science, di business information system, communication, dan finance. BINUS Business School, kita punya international business, business management, and marketing. Dan BINUS Northumbria, kita punya fashion design, graphic design, and new media. Sekilas, mungkin kalau kita bicara tentang BINUS Business School untuk international undergraduate dan finance, kita punya tiga program finance, international business, dan BMM. Untuk tahun 2020, intake ini memang sedang spesial kita, karena kita baru saja menandatangani kerjasama dengan UON, University of Newcastle, Australia. UON merupakan kampus top 10 di Australia, peringkat 207 dunia. IACSB juga, jadi mereka seluruh program yang akan bergabung di tiga program ini di BINUS internasional untuk tahun 2020 akan menjadi double degree. Semua akan mendapatkan double degree. Jadi mereka tidak perlu membayar ekstra, dengan bayar single degree, mereka akan langsung secara otomatis mendapatkan double degree untuk di 2020 ini. Kita juga ke depan, kita sedang koordinasi dengan beberapa kampus, dan di dalam waktu dekat, seluruh program di BINUS internasional akan merupakan program double degree. Kita selalu menyebutnya dengan 4 plus 0, atau 3 plus 1, atau 2 plus 2. 4 plus 0 artinya mahasiswa tidak perlu keluar negeri, mereka 4 tahun di BINUS, tapi mereka mendapatkan dua gelar. Bisa dibilang ini adalah 4 tahun studi di Indonesia dengan ranking QS tertinggi, bahkan lebih tinggi dari universitas negeri yang ada di Indonesia saat ini, karena kita peringkat 207, itu termasuk tertinggi yang berjalan di Indonesia saat ini. Oke, kita di BINUS internasional selalu melakukan pendekatan yang kita sebut 6C and E-kwadrat. Kita selalu menekatkan aspek-aspek yang ada di dalam 6C, termasuk ethical entrepreneurship. Saya akan paparkan satu persatu contoh yang kita terapkan, yang kita lakukan di dalam BINUS internasional. Pertama, kita selalu mulai dengan citizenship, expose students to international environment and experience. Kenapa kita berpikir setiap orang tua pasti berharap anak-anaknya merasakan program internasional, punya experience, exposure internasional itu bukan lagi, oh ya ini jadi kelebihan, jadi keunggulan, tapi sudah jadi tuntutan dan keharusan. Jadi kita membangun BINUS internasional berdasarkan itu. Salah satu citizenship yang kita bangun di BINUS internasional, setiap tahun kita punya lebih dari 150 mahasiswa student exchange asing yang masuk ke BINUS internasional. Jadi kita akan merasakan classroom di mana kita ketemu orang Belanda, kita ketemu orang Perancis, kita ketemu orang bahkan dari Afrika, dari Zimbabwe, dari Libya, dari Korea. Kita belajar bersama, bergabung dalam satu komunitas kelas dunia, komunitas dunia yang memang ya mahasiswa bisa merasakan. Ini international exposure. Tadi ketika saya bicara exchange yang masuk ada 150, BINUS bahkan kita punya lebih dari 150 aktif partner, di mana kita biasa mengirim anak-anak kita ke luar negeri untuk student exchange. Jadi mahasiswa diberikan pilihan yang sangat banyak untuk study abroad maupun student exchange. Perbedaannya seperti ini, mungkin kalau kita bicara student exchange misalnya, berarti ketika kampus dari luar mengirimkan ke BINUS, kita juga punya hak untuk mengirimkan ke sana dalam konsep pertukaran. Ini merupakan peluang yang sangat besar, bisa dibayangkan kita membayar di BINUS, tetapi bisa anak-anak punya experience kuliah di Perancis, bisa kuliah di Jerman, bisa kuliah di Belanda, tapi tetap merasa dengan biaya dan semuanya dalam biaya lokal. Study abroad, saya tahu beberapa putra-putri, Bapak-Ibu, beberapa anak-anak sudah punya target tertentu, saya ingin mengalami satu semester di kampus tertentu yang memang eksklusif bagian dari partnernya BINUS. Misalnya dia ingin satu semester ada di QUT, karena QUT salah satu favorit di Australia misalnya. Kita tidak punya banyak kuota untuk exchange dan memang kita sistemnya seleksi. Ketika saya tidak terpilih sebagai exchange, masih memungkinkan saya menuju tempat-tempat favorit tersebut. Kalau study abroad, berarti memang fee, school fee akan dibayarkan oleh orang tua. Banyak sekali kampus-kampus ternama yang mungkin tidak terlalu favorit, terkesan, tapi dengan kualitas yang sangat bagus kita punya. Thomas Bata di Ceko, misalnya kita beberapa kampus di US, Eropa Timur, di Korea, kita sangat tersebar partner double degree yang kita punya. Satu aspek lain yang kita tekankan adalah, contoh nyata adalah competition. BINUS aktif di BINUS internasional, misalnya untuk World University Debate, WUDC, kita selalu mengirim mahasiswa untuk di tingkat dunia untuk lomba debat. Ini contoh salah satu anak kita yang menang di IT Software Solution di WorldSkill. Mungkin Bapak-Ibu belum paham, WorldSkill itu semacam olimpiade untuk tingkat skill di tingkat dunia. WorldSkill itu sudah WorldSkill ke-43, selama 43 kali penyelenggaraan, Indonesia hanya pernah dapat satu kali dapat goal, itu dari graphic design, dan itu adalah mahasiswa BINUS juga, jadi BINUS pernah nyumbang graphic design di Gold untuk WorldSkill. Dan kemarin, kita satu anak kita juga dari computer science di BINUS Internasional berhasil dapat silver di Rusia. Dia bisa juara di tingkat Asia dan di tingkat dunia bisa dapat silver. Saya sempat nemani yang bersangkutan ketemu Pak Jokowi untuk dapat apresiasi, karena Pak Jokowi langsung memberi 250 juta untuk apresiasi. Ini contoh kita selalu mendorong anak-anak kita untuk aktif. Ini contoh kita juga ikut SEASAK, kita aktif di SEASAK, ya walaupun tahun ini untuk 2019 kita terpaksa cancel, karena Corona kita tidak mengirim anak-anak untuk SEASAK. Tetapi kita setiap tahun selalu anak-anak kita aktif untuk ikut dalam Southeast Asian Sales Competition. Jadi secara rutin di tingkat Indonesia dan di tingkat ASEAN kita mengirim, dan kalau berhasil masuk ke tingkat dunia. Tadinya memang disiapkan seperti itu, memang tahun ini agak ada beberapa plan yang kita berubah. Ini contohnya beberapa Japanese culture, art and culture club yang kita punya. Kita secara rutin juga punya Paces to ASEAN, itu contoh. Misalnya kita ke Vietnam, kita ke Thailand, kita ke beberapa negara, Paces to ASEAN, biasanya kita visit tiga negara ASEAN. Itu contohnya atau BMM, kita punya satu mata kuliah yang kita sejarah tentang business and culture in ASEAN. Memang mereka akan mengalami langsung bagaimana melihat pola bisnis di sana, berkunjung ke beberapa perusahaan besar yang ada di ASEAN. Dengan partner kita yang ada di beberapa negara ASEAN, kita bisa punya peluang untuk belajar bersama di sana. Aspek kedua yang kita tekankan adalah critical thinking. Critical thinking yang banyak menekankan kepada collaboration, group-based project. Jadi yang kita tekankan adalah bukan one-way teaching yang di dalam kelas begitu kita mengajar. Anak-anak milenial sekarang ketika kita mengajar satu arah, ya 20 menit, 30 menit maksimum mereka bisa oke. Tapi setelah itu sudah pasti mereka akan mulai lost focus. Mulai pindah ke Twitternya lah, pindah ke Instagramnya, mulai terganggu. Karena memang pola belajar kita berbeda. Jadi kita di kelas memang selalu mengingatkan lectures. Delivery di awal memang akan pendek. Anak-anak terbiasa untuk student-centered untuk bekerja dengan basis project, di-trigger dengan beberapa aspek yang mereka akan coba kerjakan, mereka akan google cari dan belajar. Dan aspek-aspek itu akan sangat membantu mereka untuk belajar dan mereka explore. Mereka menikmati, mereka mencintai proses tersebut karena mereka merasa they are part of it, bukan sekedar dijejelin-jejelin seperti itu. Saya punya banyak pengalaman dengan problem-based, dengan project-based yang kita berikan ke anak-anak. Saya punya mahasiswi bahkan waktu itu dengan experience yang kita berikan, orang tuanya punya sewa warehouse, bahkan di semester 6 itu orang tuanya sudah bisa percayakan dia untuk mimpin beberapa project. Itu contoh-contoh nyata. Kita juga punya anak-anak yang waktu itu kita dapat mata kuliah yang kebetulan orang tuanya di bidang itu, saya sendiri ngalamin ketika diskusi dengan orang tuanya, orang tuanya pun mengakui, oh iya, this is exactly yang kita terapkan di dalam industri. Itu kira-kira gambaran yang kita berikan. Beberapa pola kita untuk student-centered, contohnya seperti ini, kita menekankan kepada active and collaboration. Bapak-Ibu kalau sempat melihat classroom-classroom kita akan mulai berbeda. Classroom kita dengan papan tulis yang di sepanjang ruangan, bukan lagi centerednya ada di depan. Bagaimana anak-anak semua aktif dan menikmati proses belajar itu. Karena memang itu pola belajar milenial yang lebih in, lebih cepat buat mereka terima. Berikutnya yang kita terapin adalah konsep kreativity. Di BINUS internasional kita sangat menekankan bagaimana membangun kreativity karena itu jadi salah satu keunggulan kita. Kita menerapkan project hatchery, design thinking. Design thinking project hatchery kita langsung disupport dari EU, European Union, beberapa kampus besar di Eropa, itu khusus ke BINUS untuk mentraining kita bagaimana implementasi design thinking. Kita dari Turku University, dari European Union kita, beberapa project kita, mereka membantu kita. Salah satu yang paling unggul memang kita punya project hatchery, entrepreneurship hatchery secara sederhana seperti ini. Kita tahu orang tua banyak yang punya bisnis sendiri dan berharap satu saat anak-anak ini akan meneruskan bisnis orang tuanya. Jadi mata kuliah ini akan sangat membantu bagaimana membangun anak-anak, membangun pola pikir entrepreneur, bagaimana membangun kreativity. Sehingga anak-anak ini benar-benar ketika mereka selesai, mereka siap, mereka bisa dengan cepat bergabung. Kita banyak juga environment kita yang mendorong anak-anak mulai kerjasama, mulai kolaborasi. Saya punya satu angkatan yang setengah kelasnya mungkin mereka rata-rata ketika masuk semester 4, semester 5, rata-rata sudah punya bisnis. Bisnis kok bisa ya? Mereka memang diajarkan seperti itu, bertemu dengan beberapa rekan-rekan, mereka mulai gabung dan mulai bikin bisnis. Ketemu network yang ini, mereka mulai bikin bisnis. Kita cukup bangga dengan pola-pola yang kita terapkan di dalam konsep entrepreneurship. Ini berhasil membangun mahasiswa kita untuk punya mindset entrepreneurship. Satu lagi yang penting adalah di dalam proyek hatchery kita. Ini salah satu contoh yang kita implementasikan di dalam proyek hatchery kita. Kita punya bootcamp yang rutin, kerjasama dengan beberapa institusi, termasuk installer. Kita ada kerjasama untuk membantu kita di dalam proses bootcamp, bagaimana memastikan anak-anak ini memahami bagaimana proses entrepreneurship. Dan punya pemahaman tentang bisnis sejak awal, bagaimana create revenue, bagaimana create profit. Satu hal yang lain yang contohnya kita terapkan di dalam proyek hatchery kita. Di proyek hatchery di BINUS International, kita memberikan kebebasan untuk mahasiswa memilih. Jadi memilih antara apakah mereka akan fokus ke entrepreneurship yang ke arah teknologi atau yang ke arah social partner. Jadi ketika mereka akan memilih yang technology base, kita akan langsung kuliah sekitar 20 hari full akan ada di Apple Academy. Kalau Bapak Ibu aware, di Apple hanya punya Academy itu ada di tiga tempat. Ada di Brazil, ada di Itali, dan ada di Indonesia. Di mana di Indonesia kerjasama dengan BINUS. Jadi anak-anak di BINUS International yang memilih track proyek hatchery ke arah teknologi akan langsung dididik di Apple. Ini contoh gambar yang memang ketika mereka sedang beraktivitas di Apple. Tapi tetap kita punya beberapa mahasiswa yang mungkin punya passion berbeda, akan lebih masuk ke arah social partner dan lain-lain. Kita bangun yang serupa, tapi di dalam incubator kita ini memang sengaja incubatornya dibangun di basement 2. Memang berbarengan dengan student lounge. Karena memang mahasiswa lebih suka dengan co-working space, pola kerja. Jadi yang seolah-olah ketika mereka stress, mereka bisa ke lounge, lounge bisa balik lagi kerja. Suasana yang sangat mendukung proses belajar dan inkubasi yang kita bangun di BGarage kita di basement 2 yang ada di BINUS JBC. Ini suasana ketika mereka sedang proses mentoring untuk bisnisnya mereka di BGarage-nya kita. Ini salah satu contoh sejuruh kita yang memang kita terapkan. Ini contoh di stasiun Palmera, mereka melakukan market testing sebelum mereka betul-betul launch produknya as real. Jadi Bapak-Ibu mulai terbayang, jadi dalam perkuliahan kita pun mendorong apapun yang dibuat anak-anak itu secara lengkap akan dijual, bisa benar-benar menjadi bisnis yang nyata, bukan hanya sekedar proyek di dalam kelas. Itu yang kita terapkan, communication. Satu hal yang sangat spesial di BINUS International adalah kita kelasnya sangat kecil, kita menjaga kelas yang hanya sekitar 30 anak. Kalau Bapak-Ibu tanya di IS, karena saya dosen IS, saya kenal setiap anak-anak di kelas saya dengan sangat jelas. Saya tahu karakter mereka, setiap anak saya paham karakter mereka. Dan kita memang mendorong semua dosen memahami karakter setiap anak. Jadi kita tahu bagaimana mendidik setiap anak. Nah, komunikasi salah satu hal yang kita sangat didik, sangat bangun di BINUS International, kedekatan dengan siswa, kedekatan dengan mereka. Sehingga ketika mereka di kelas, kita bisa memberikan masukan yang lebih jelas ketika mereka presentasi, ketika mereka punya lebih banyak peluang untuk presentasi, mereka punya lebih banyak peluang mau private presentation ataupun mau di dalam kelas. Jadi kita melihat secara rata-rata kemampuan anak-anak kita di dalam mengeluarkan idenya, menyampaikan idenya, bagaimana berkomunikasi dalam attire bisnis yang diperlukan jauh lebih baik. Kita juga memberikan rutin training, kita punya bypad untuk English debate. Salah satu bagian dari membangun komunikasi buat senior, juga kita terapkan satu proses yang kita sebut freshman leaders. Bapak-Ibu, kita paham, tahun pertama buat anak-anak kita itu sangat kritis, sangat krusial. Karena mereka dari SMA yang sangat teratur, sangat tertata, sangat disiplin, tiba-tiba masuk ke universitas, which is yang mereka dituntut untuk jauh lebih mandiri. Sebagai mahasiswa, mereka punya tuntutan yang berbeda. Banyak anak-anak yang gagap di sini, kaget, makanya semester pertama itu jadi sangat kritis. Kegagalan masuk lebih banyak di semester pertama, lebih banyak di awal-awal, sehingga ketika di binus internasional, kita memastikan setiap anak-anak yang masuk itu akan punya mentor seniornya, kita sebutnya freshman partner. Freshman partner ini punya peran untuk mendampingi mereka, mengarahkan mereka, sesama milenial, mereka tahu bagaimana pendekatan yang lebih baik, bagaimana membimbing. Sedangkan untuk freshman partner, ini contoh gambar kita sedang mendidik para freshman partner kita, bagaimana kita mentraining mereka, melatih mereka dalam kelas-kelas yang lebih eksklusif, bagaimana menyiapkan para senior-senior ini agar siap untuk mendidik adik-adiknya. Tapi secara sisi lain, para senior ini pun merasa banyak sekali manfaat ketika mereka duduk, ketika mereka di training, ketika mereka dilatih, ketika mereka belajar untuk handle teman-teman adik kelasnya nanti. Secara rutin, kita juga punya beberapa partner, Tokopedia termasuk salah satu perusahaan yang kita sering kunjungi, karena kebetulan alumni kita juga yang salah satu founder-nya. Sejak semester awal, tahun pertama, kita punya kegiatan yang kita sebut What's Business Are You In? So, kita mengajak anak-anak itu sudah punya visi yang jelas, ini loh karir saya, ini loh pekerjaan saya, ini loh area saya, nanti ke depan ini loh future-nya. Mereka kita ajak ke industri-industri yang akan sesuai dengan bidang kerjanya mereka. Kita lihat proses ini sangat exciting buat anak-anak, ini membangun semangat yang lebih baik, membangun visi yang lebih baik, anak-anak sudah punya target tertentu. Dengan target-target tertentu yang mereka, jadi mereka bisa koordinasi dengan kita lebih baik, sehingga mereka bisa kita bimbing lebih private untuk hal-hal yang ke arah situ. Hal yang tidak kalah penting adalah karakter. Kenapa karakter? Karena di BINUS International sangat menekankan bagaimana kita membangun karakter. Ingat, masa sekarang paling kita khawatirin adalah bagaimana karakter anak-anak berkembang. Dengan pola mereka yang serba mau instan, serba mau mudah. Di BINUS International kita punya beberapa kegiatan yang mengarah ke sana. Yang pasti kita memang mewajibkan anak-anak punya 120 jam activity, jadi tidak itu membantu anak-anak tidak sekedar hanya kuliah pulang dan kuliah saja, nggak hanya di sana, tidak sekedar akademik, tapi juga memahami proses ketika mereka join organisasi, ketika mereka gabung ke dalam klub, bagaimana ketika mereka create event, jadi ketika mereka ke lulus nanti, mereka tidak cuma experience di kelas, tetapi experience event, experience activity, experience kegiatan itu nyata. Jadi itu hal-hal yang mereka selalu dapatkan. Aspek lain, mereka wajib punya 30 jam social hours. Beberapa orang tua cukup worry. Nanti siapa yang nyiapin, bagaimana kita siapin, don't worry, kita punya beberapa mekanisme untuk menyiapkan anak-anak gabung ke dalam social hours ini. Saya punya banyak pengalaman menarik yang Bapak Ibu mungkin akan kaget gitu ya. Saya punya satu mahasiswa yang orang tuanya ketemu saya dan bicara, I don't know what you do to my son, tapi dalam 4 bulan dia berubah begitu banyak dan sangat care dengan keluarga, berubah ketika dia masuk ke keluarga, lebih komunikatif. Saya mencoba melakukan itu bertahun-tahun, tapi Anda hanya butuh 4 bulan dan anak saya berubah. Bagi saya itu satu hal yang positif, karena ketika kita di Bindus Internasional mengenalkan dengan social hours, beberapa kegiatan, kita membangun sensitif anak-anak untuk area-area di sana. Saya punya satu mahasiswi terbaik, satu hari datang ke saya pamit dan ingin melanjutkan studi ke luar negeri. My first question adalah, yang paling berat dia tinggalkan apa? Mungkin orang berpikir akan meninggalkan rumah, meninggalkan teman-teman, meninggalkan komunitas dan lain-lain, tapi jawabannya cukup kaget. Dia cerita tentang, Sir, do you remember? Masih ingat nggak waktu saya semester 5-6, saya membantu satu komunitas, saya ngajar di situ, saya membantu mereka bahasa Inggris, karena itu bagian dari kewajiban saya sebagai student untuk social hours. Ini udah 2 tahun setelah saya lulus, saya masih di situ. Bapak-Ibu dapat ya paham? Maksud saya, mereka punya kecintaan yang ternyata tumbuh, dan itu luar biasa. Jadi sampai dia bilang, itu yang paling berat saya tinggalkan. Jadi bagi saya, itu luar biasa. Itu contoh nyata ketika kita membangun karakter di BINUS International. Ini beberapa kegiatan mereka, it's fun, mereka belajar untuk hal seperti ini, mereka punya teaching di NGO, dan tim piatu, kita punya kegiatan begini. Jadi kita fasilitasi untuk beberapa kegiatan. Ini aktivitas yang biasa kita lakukan. Tapi yang paling penting, kita selalu membangun ethical entrepreneurs, kita mencoba membuka, menggabungkan siksi yang kita bangun tadi. Membuat students itu bisa problem solving, menggabungkan semua aspek, itu yang paling susah. Dengan karakteristik kita di BINUS International yang kecil, saya banyak beberapa orang tua berpikir, saya keluar bahasa Inggrisnya lancar. Saya rasa itu terlalu kecil untuk benefit. Nggak usah khawatir bahasa Inggris, karena tadi yang saya bilang, di sini komunitasnya banyak orang asing, secara nggak sadar, orang tuanya pasti akan terpush, mahasiswa akan terpush untuk belajar bahasa Inggris, dan bicara bahasa Inggris, saya punya satu students yang ketika awal semester, sangat struggling, dia bicara, saya dari pesantren dan tidak terbiasa bahasa Inggris, saya bilang, it's okay, nggak masalah. Mereka bisa bergabung dengan kelas-kelas, ketika banyak orang asing, hanya butuh 2-3 bulan, tiba-tiba mereka sudah terbiasa, dan sangat-sangat lancar. Saya bisa melihat kondisi itu. Tapi akan berbeda ketika kita membangun ini. Jadi, kita sangat menekankan anak-anak untuk international exposure, lewat join degree, double degree. Jadi, Bapak-Ibu ketika memang Bapak-Ibu punya kapasitas lebih, izinkan putra-putrinya untuk ikut double degree. Ketika mereka keluar negeri, ketika mereka punya experience, kita juga mendorong sangat hal-hal tersebut. Anda akan melihat anak-anak ini berbeda ketika mereka belajar mandiri di luar. Ketika di rumah, selalu ada mbaknya yang bantuin. Ketika di rumah, mungkin selalu ada asisten rumah tangga yang siap sedia tiap waktu. Tapi ketika mereka di luar, mereka harus melakukan banyak hal sendiri. Walaupun double degree, yang saya bilang 4 plus 0, ketika mereka bergabung dengan UON, misalnya, mereka banyak kegiatan di sini, misalnya dari mentoringnya, kegiatan mentoring dengan Australian Commerce, dari kedutaan Australia, juga banyak membantu kita. Mungkin kalau Bapak-Ibu aware, duta besar Australia yang ada di Indonesia, itu adalah lulusan University of Newcastle, yang adalah partnernya BINU saat ini untuk double degree. Jadi, banyak kegiatan, kita sangat terbantu dan disupport oleh mereka. Tadi saya cerita sekilas tentang double degree program yang kita punya. Ini beberapa contoh yang kita punya. Untuk computer science, kita punya RMIT, kita punya Walongong, kita punya Nottingham, kita punya AUT. Hanya untuk computer science saja, kita saat ini ada 4 double degree yang kita berikan ke student, 4 pilihan double degree. Sebentar lagi, mungkin akan bertambah juga, di Business Information System, kita punya 5 partner double degree, di Communication, di Fashion, dan Graphic Design. Bapak-Ibu, itu contoh-contoh yang kita punya. Secara khusus, tadi saya cerita tentang University of Newcastle, Jadi, Bapak-Ibu, khusus 3 program itu, yang Finance, International Business, dan Business Management, dan Marketing, khusus 3 program itu, akan double degree dengan University of Newcastle. Paling tidak, kalau mereka memang 4 tahun di BINUS pun, mereka tetap akan double degree. Degree yang kita fokuskan dengan Newcastle adalah, Bachelor in Innovation Management and Entrepreneur. Saya sangat menyarankan, Bapak-Ibu, orang tua, bisa mendorong anak-anaknya, untuk punya experience mengalami double degree. Ini double degree yang kita punya saat ini, untuk BINUS Internasional, pilihan-pilihan yang kita berikan. Misalnya, ketika mereka memilih Computer Science, mereka bisa ke RMIT, Wolongong, Nottingham, salah satu partner kita yang dalam QS 100 dunia, ada di UK, dan New Zealand, ada AUT. Beberapa partner kita yang di Information System, kita ada kerjasama dengan Colon Business School di Jerman, dengan QUT, Macquarie di Australia, di UK, kita punya Northumbria, dan AUT di New Zealand. Bisa terbayang ya, jadi ketika mahasiswa masuk ke kita punya, diberikan banyak pilihan, yang kita mencoba menyesuaikan. Sebenarnya, masing-masing pilihan ini adalah spesialis-spesialisasi, yang bisa anak-anak pilih. Misalnya, kita bicara ke Jerman, Colon itu sangat kuat secara bisnisnya. Ketika kita bicara Nottingham, mereka sangat kuat secara artificial intelligence-nya, dan hal-hal seperti itu yang kita tekankan. Ini untuk fashion, saat ini kita memang fokus ke fashion design, dengan Nottingham Bria. Mungkin kalau Bapak Ibu web, Nottingham Bria itu salah satu kampus tertua di dunia, yang fokus kepada fashion and graphic design. Ya, salah satu lulusan terkenalnya, termasuk beberapa designer-designer besarnya Apple, itu mengambil dari Nottingham Bria. Satu program baru yang kita berikan untuk finance, international business and business management and marketing, kalau Bapak Ibu lihat, adalah yang tadi saya bicara, kita sudah menghilangkan single degree untuk program tersebut, tapi memberikan pilihan yang baik untuk double degree, baik double degree dengan UON, dengan 4 tahun di BINUS, yang kita berikan ke student khusus yang masuk 2020 ini, mereka masih bayar seperti single degree yang lama, tetapi mereka akan otomatis double degree, karena kita lihat tidak etis juga, kalau ada beberapa maso yang sudah bayar, tiba-tiba kita cas tambahan. Itu tidak di dalam konsepnya kita. Jadi seluruh maso yang akan bergabung di 2020 ini, akan bayar seperti single degree, tapi secara otomatis akan dapat paling tidak UON-nya. Jadi intinya seperti itu. UON salah satu kampus besar di Australia, mereka sangat terkenal dengan bisnisnya, student satisfaction yang tinggi, dan kemampuan entrepreneurship, dan bekerja setelah lulusnya sangat tinggi, salah satu yang paling tinggi di Australia, menjadi alasan kita memilih kampus ini. Selain dengan jurusan dan program yang ditawarkan, adalah mereka menawarkan Bachelor of Innovation, and Bachelor of Innovation Management and Entrepreneur. Kenapa innovation and entrepreneur ini begitu penting? karena Bapak Ibu lihat dengan perkembangan saat ini, innovation menjadi salah satu titik kunci perusahaan bisa berhasil, dan bagaimana kita memastikan anak-anak itu punya DNA entrepreneur yang kuat. Dua aspek yang menurut kita sangat penting saat ini, jadi salah satu titik kunci kita memilih UON sebagai partner-nya kita. Jadi nanti Bapak Ibu putra-putrinya akan diberikan pilihan, mereka 1-4 akan menjalani mata kuliahnya BINUS, mereka semester 5-7 akan menjalani mata kuliah UON. UON datang ke Indonesia dengan mengganteng Gold Network, artinya adalah dalam 5-7 itu anak-anak berkemungkinan untuk 1 semester di UON-nya, dengan jalur biaya siswa, karena ada beberapa orang yang terbaik akan diberikan biaya siswa ke UON, atau dengan jalur memang orang tua bersedia membayar tambahan untuk kuliah di sana dengan full subsidi. Kita subsidi juga karena biaya untuk 1 semester di UON itu bahkan dibawa 6.000 dolar, kalau di dalam offering-nya mereka, khusus untuk BINUS. Bapak Ibu boleh compare dengan kampus yang lain, semua rata-rata di atas 30.000 dolar per tahun. Lalu dalam semester 5 dan 7 itu ada juga peluang, karena tadi saya bicara tentang Gold Network, ada juga peluang untuk anak-anak ini mengambil studi di salah satu Gold Network-nya mereka, baik yang ada di Thailand, yang ada di Kolombia, dan banyak negara lain nantinya. Lalu semester 8 mereka akan kembali ke BINUS untuk tesis. Tapi antara 5 dan 7 ini sangat memungkinkan mereka selama 3 semester, atau selama 4 tahun full tetap di BINUS, tapi dengan gelar yang sama dengan UON. UON menawarkan gelar yang ijasahnya pun akan sama ketika Bapak Ibu mengirimkan putra-putrinya full study di UON, maupun di BINUS itu ijasahnya tidak ada yang membedakan. Tapi kita tetap memberikan pilihan-pilihan ketika Bapak Ibu ingin mengirim putra-putrinya ke beberapa partner kita yang lain, mungkin 1-6 di BINUS, atau 7 dan 8 di partner. Atau ada beberapa yang 1-5 di BINUS, lalu 6-8 di partner. Kita punya beberapa partner yang baik di bisnis, salah satunya di Australia kita punya UNSW, salah satu yang diperingkat di dalam top 50-nya dunia. Itu yang ditawarkan. Ini tadi saya ceritakan sekilas, UON itu diperingkat 207 dunia, 207 dunia, ini sangat-sangat tinggi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bahkan beberapa kampus ternama, termasuk RMIT, QUT, rankingnya masih di bawah mereka. Nah, ini yang tadi saya bicara, 1 program, 1 program di BINUS University, tapi bisa dapat 2 gelar, langsung bicara dengan 3 network, karena mereka juga membawa goal network ke Indonesia. Program ini sangat baik in term of, karena UON didukung oleh beberapa orang. Contoh nyata adalah Duta Besar Australia yang ada di Indonesia, itu merupakan lulusan dari UON, University of Newcastle. Jadi, kita punya banyak sekali akses untuk masuk ke dalam komunitas Australia yang ada di Indonesia, masuk ke dalam Community of Chambers, bahkan kita bisa bikin beberapa event buat anak-anak kita yang men-enroll ke dalam program Newcastle di kedutaan Australia, which is akan sangat jarang momen tersebut kita bisa dapatkan. Itu beberapa contoh nyata yang kita bisa berikan. Selain dengan Newcastle, tentunya kita tetap punya beberapa partner double degree lain, pilihan-pilihan lain yang memang memungkinkan untuk diambil oleh mahasiswa. Misalnya untuk IB, kita tetap link dengan Cologne, kita dengan ISAC di Perancis, kita dengan UNSW dan Newcastle di Australia, kita punya Victoria University di New Zealand, Bournemouth, Edinburgh, Napier di UK, kita punya 2 kampus di sana. Karena ke China memang saat ini dengan Ningpo kita lagi lock sebentara, karena kasus Corona, termasuk dengan Korea, saat ini kita tutup temporary, tapi itu adalah satu partner kita yang biasanya kita rutin mengirim anak-anak ke sana. Sebenarnya bahkan saya saat ini punya 24 student in the pipeline dengan Ningpo, China, which is kita akhirnya belajar online saat ini, karena memang lagi kasus Corona. Tapi Bapak-Ibu, ini adalah list yang kita punya, termasuk business management and marketing, kita punya kerjasama dengan Colons, Saksion, QT, Macquarie, di area finance kita punya UNSW dan Victoria Uni di New Zealand. Bapak-Ibu, pilihan-pilihan ini tetap bisa didapatkan putera-putrinya dengan otomatis atau mereka memilih dengan Newcastle, which is saat ini termasuk yang favorit. Ini beberapa contoh alumni kita, apa yang mereka komen tentang kita. Mereka sangat merasa terbantu dengan bergabung ke BINUS Internasional, mereka lebih mudah untuk expand family business, terpapar dengan komunitas global yang baik, mereka merasa sangat diperlengkapi dengan kelas yang kecil, komunitas yang kecil, pembawaan kita yang private ke mereka. Jadi mereka sangat merasakan manfaat-manfaat tersebut. Ini hal penting lainnya, kita cukup paham interaksi dengan putera-putri kita ketika mereka teenage itu ya tarik ulur Bapak-Ibu ya. Jadi kadang-kadang penting untuk kita punya, kita sebut BINUS MAYA for parents. Jadi orang tua dapat secara langsung memonitor perkembangan studi, kehadiran, nilai anak-anaknya, tanpa perlu menteror anaknya, mengintrogasi anaknya. Dan kita juga percaya di BINUS Internasional, pendidikan itu adalah kerjasama antara kampus dan orang tua. Karena kita melihat ketika anak-anak ini gabung ke BINUS Internasional, bagi kita itu adalah anak-anak kita, kita punya visi yang sama, kita punya misi yang sama, ingin anak-anak ini berhasil one day. Ketika kita ingin mereka berhasil, kita butuh kerjasama, kita perlu gandeng tangan, maka ada beberapa event kita create buat parents, termasuk beberapa diskusi langsung ke counselor-counselor kita untuk tahu perkembangan anak. Kita punya beberapa tim saya yang memang akan secara khusus menangani beberapa maso dengan kebutuhan khusus. Misalnya ada beberapa anak, kita paham di sasa tertentu butuh penanganan khusus, mereka punya bipolar, mereka mungkin punya, yang which is kita bilang, ini bukan sesuatu yang jadi problem buat kita, kita punya experience di sana, dan kita sudah paham beberapa anak memang butuh treatment yang lebih private di BINUS Internasional. Kita punya beberapa kegiatan Parents Day yang akan mulai melibatkan orang tua dengan satu sasaran utama adalah kita punya mimpi yang sama, putra-putri kita berhasil setelah mereka 4 tahun di BINUS. Itu pembawaan kita tentang BINUS Internasional. Semoga ini bisa membantu pertimbangan Bapak-Ibu terkait dengan memilih BINUS Internasional untuk kelanjutan studi putra-putri Bapak-Ibu. Kalau ada ingin diskusi, pertanyaan, boleh mengirimkan ke email kita atau bisa mengirimkan ke tim marketing kita atau bisa dalam pertemuan yang langsung di BINUS Internasional. Sekian, terima kasih.